Hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel apa kabar semuanya semoga Senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan ya teman-teman Di video kali ini aku mau Shopee haul lagi peralatan dapur serba putih dan kai Semua akan aku unboxing dan review ya teman-teman Yang pertama aku mau buka set wajan dan panci anti lengket Carrot kosi japanis jadi model pancinya ke Jepang-Jepangan gitu ya teman-teman Dan isinya ada 2 piece Oh iya set panci ini sudah dilengkapi dengan penutup yang cantik Nah ini dia Alhamdulillah aku dapet free spatula kayu ya teman-teman Oke mari kita buka tutupnya terlebih dahulu Ini tutupnya seperti tutup wajan pada umumnya berbahan kaca dan kacanya tebal ya teman-teman Yang membuat aku tertarik selain dari review positifnya aku juga suka banget dengan detail pegangannya ini Motifnya kayu dengan warna natural Selanjutnya ini tutup untuk panci kecilnya atau saucepan Modelnya sama dengan tutup wajan penggorengan yang tadi ya Ini aku belinya yang paket isinya wajan penggorengan 28 cm dengan tutup dan panci susu 18 cm dengan tutup Di harga tentu saja lebih murah di pembelian paket ya teman-teman Nah pertama aku mau buka panci susu atau saucepannya Masya Allah cantik banget Alhamdulillah sesuai dengan ekspektasiku Selanjutnya ini adalah wajan penggorengan ukuran 28 cm nya Benar-benar mulus dan cantik Alhamdulillah datang tanpa goresan Spesifikasi dari panci ini adalah berbahan dasar aluminium dengan lapisan yang terbuat dari marble 5 lapis Klaimnya sendiri lapisannya anti lengket dan bebas PFOA Bisa digunakan segala jenis kompor tapi wajib menggunakan minimal sedikit minyak ya teman-teman dalam memasak Pegangan dari panci ini terbuat dari berkelai lembut dan ergonomis Tentunya menambah keestetikan dari panci ini sendiri Oh iya seperti biasa untuk link pembelian aku sertakan di deskripsi dan kolom komentar yang aku sematkan Kalau teman-teman suka dengan panci ini bisa langsung klik saja linknya Terima kasih telah menonton! Masya Allah cantik banget Alhamdulillah aku berharap panci ini awet ya teman-teman Oh iya bono sepatulanya juga cantik ya ada logo carrot pada bagian pegangannya Lanjut ke paket berikutnya disini ada rel dapur dengan 4 kait dan 2 wadah untuk peralatan dapur Bahasa kerennya cantolan ya teman-teman Cantolan ini bisa diletakkan dimana saja ya bisa dipasang di area dengan kelembapan tinggi Contohnya di atas wastafel cuci piring Nah cocok banget karena rencananya akan aku pasang di atas wastafelku yang masih kosong ya Mau aku gunakan untuk menggantung sikat cuci alat makan Disini aku dapat 4 pengait untuk cantolannya Kemudian ini bagian relnya Ini kokoh ya teman-teman ternyata dia tebal banget Kemudian kita juga sudah mendapatkan buku panduan untuk memasangnya nanti Oh iya pembelian rel ini sudah termasuk 2 wadah yang bisa digantung Aku disini beli 1 wadah tambahan ya teman-teman Jadi untuk wadah bawaannya dapet 2 Rel ini insya Allah mau aku pasang besok karena sekarang masih repot banget Oke lanjut ke paket berikutnya Disini aku beli berbagai macam sikat yang sudah aku incar sedari lama Langsung saja kita buka Ini dia sikat untuk membersihkan peralatan makan Handlenya terbuat dari bambu gemes banget Dengan perbaduan bulu sikat berwarna krim Sikat pembersih ini klaimnya memudahkan proses membersihkan peralatan makan Dengan bulu sikat dari plastik Yang mampu mengangkat noda dan kotoran yang menempel pada panci, piring, ataupun gelas Nah kemudian ini aku beli sikat WC ya teman-teman Ini merek IKEA Ini gemes banget karena sudah ada tempatnya gitu Ini harganya murah ya teman-teman Seperti ini detailnya dari sikat WC-nya Alhamdulillah aku suka banget dengan berbagai macam sikat-sikat ini Untuk sikat-sikat pembersih dapur itu ada berbagai macam pilihan ya teman-teman Disini aku cuma ambil dua Oke lanjut ke paket berikutnya Disini ada stiker label untuk bumbu-bumbu dasar dan sebagainya Harganya murah banget ya teman-teman Nanti linknya aku sertakan di deskripsi Disini ada tepung-tepungan Saus, bumbu dasar dan sebagainya Aku mau ambil yang ada stoknya aja ya teman-teman Ini banyak banget Nama-nama bumbu-bumbuan Jadi kita belinya enggak satu piece gitu ya Kita belinya berkelompok Ini malah lebih murah ya teman-teman Langsung saja aku buka-buka Dan ini yang belum aku pakai Aku simpan di wadah klip plastik seperti ini Kemudian aku mau langsung tempel-tempel Sebenernya aku pengen pasang stiker label ini Di video pantry organization kemarin Tapi kebetulan stikernya belum datang Jadi yaudah aku upload dulu Terima kasih telah menonton! Oke lanjut menempelkan ke toples-toples tepung Sebelumnya aku sudah kasih tulisan kecil di bagian bawah toples ya Supaya enggak kelupaan karena Toples tepung ini warnanya kan sama ya Putih semua tepungnya Kadang aku juga bisa look Apalagi suami aku itu enggak bisa bedain ini tepung apa-tepung apa Jadi aku kasih tanda dulu di bagian bawah sebelum stiker labelnya datang ya teman-teman Alhamdulillah sudah selesai pasang-pasang stiker labelnya Alhamdulillah semua paket hari ini sudah aku unboxing ya teman-teman Sebenernya aku pengen langsung dekor bagian atas wastafel Cuman sebagian barang-barang yang aku pesan belum sampai Jadi aku buka barang-barang yang sudah sampai aja dulu ya teman-teman Insyaallah besok realnya mau aku pasang Jangan lupa ditonton videonya Oke sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax